Intro Selanjutnya membersah si Sesa kini semakin melebarkan bisnisnya Ini terbukti dengan dibukanya gerai baru di kawasan Petran Banjarmasin Bahkan guna semakin memperkenalkan produk tersebut Juga menghadirkan artis Jakarta Citra Kirana Yang dikemas dalam gelaran si Sesa Roadshow Banjarmasin Butik With and Great Fun Shopping with Sesa Brand Ambassador Citra Kirana Tampil di gerai Sesa Jalan Petran No. 117 Banjarmasin Minggu 31 Juli 2022 Kehadiran artis cantik Citra Kirana tersebut Guna mempromosikan produk terbaru dari Sesa Yang dikemas dalam kegiatan si Sesa Roadshow Banjarmasin Butik Hajah Meri Pramono saat ditemui awak media setelah kegiatannya mengatakan Gerai rocabang dan produk si Sesa ada di 18 kota di Indonesia Salah satunya ada di Banjarmasin ini Sesuai dengan customer si Sesa Yang menginginkan agar selalu ada di Banjarmasin Jadi saya sendiri besarnya ada di Jakarta Lalu saya buka capangnya di Surabaya, Pedang, Banjarmasin, Malemang, ada di 18 kota. Alhamdulillah ya. Alasan dibukanya SESA ini? Alasan, karena kebetulan nih, penggemar SESA itu banyak di Banjarmasin. Jadi permintaan para customer itu, ayo buka di Banjarmasin. Kalau di Jakarta kan memang para customer kita suka kerja atap, beranjak. Tapi kalau di Banjarmasin aja kan lebih enak. Menurut saya, kalau menurut saya, kita harus pakai sesuatu yang bikin memanfaat kita. Jadi dengan memakai dan SESA aja udah bikin nyaman banget untuk mengaku beraktifitas, jalan-jalan, dan lebih even. Cuma even formal, non-formal itu juga. Sementara itu, istri wali kota Banjarmasin, Hajah Siti Wasila, usai membuka meet and greet fun shopping with SESA brand ambasador Citra Kirana, menyambut gembira dengan hadirnya event SESA Banjarmasin. Apalagi produk SESA membuat muslimah percaya diri, tampil syarih tapi tetap cantik. Diketahui pendiri, SESA Hajah Meri Pramono merupakan perancang busana dan pelaku usaha kreatif busana muslim yang tercatat sebagai anggota asosiasi perancang pengusaha mode Indonesia APPMI. Ini membuka butik di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Siti melaporkan untuk Bancar TV. Terima kasih telah menonton!